Halo men, dan di video ini kita akan menggunakan fungsi rumus atau formula Excel di Microsoft Word Jadi kita gunakan beberapa fungsi formula atau rumus dari Excel di Microsoft Word Ya, tidak selengkap di Excel Cuma beberapa ada fungsi sum, min, average, max, min itu ada Jadi yang pertama kita buka Word kan Terus ke menu Insert Kita buat tabel dulu Buat segini dulu Terus kalau mau ubah ukuran tabelnya bisa Klik yang ini Terus di kanan Terus Table Properties Kesel Di inci Adanya inci Berarti 1 Kita buat begini dulu Misalnya gini kita fungsi sum Yang ini fungsi Max Nah jadi Sudah buat tabelnya seperti ini Jadi ini Klik yang disini Terus ke menu Layout Layout Terus Formula Oh ini sudah sum nih Kalian bisa milih fungsinya disini ya Master function Kalian sudah sum Langsung oke aja 864 12 benar terus yang ini Hai tempat Max Hai orang mula Hai tidak ganti Hai Max dihapus disini tambahin above above Hai Oke Hai 3 sama 9 besar 9 kalian bisa rubah fungsi rumusnya disini tanpa ke menu formula Hai tinggal di klik apa tuh di blok kayak gini klik kanan terus nih coge fill kodes misalnya kita ganti min terus klik kanan lagi Hai terus update 8 tambah eh 8 tambah 4 8 dan 4 lebih kecil 4 bener nah kalian kok mau lebih luasa lagi bisa menggunakan tabel spreadsheet ya iya tabel tabel spreadsheet ya Hai sini di menu insert Hai jenis tabel Excel Hai ini Excel spreadsheet nah dia bentuknya kayak Excel Hai ada kolomnya ada number-nya ada sitnya di sini fungsinya lebih banyak daripada hati menu formula tadi di atas juga berubah kan di seperti Excel Hai bisa pakai filter juga disini Hai kontrol shift the Hai lengkap seperti itu oke terima kasih tetap menonton bye bye hai 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 Happy